Liga Primer Inggris musim 2023-2024 telah memasuki pekan kelima, dan berikut kami merangkum hasil pertandingan Liga Primer Inggris 2023-2024 untuk pekan kelima, beserta klasemen, top skor, top asis, dan jadwal selanjutnya. Di pertandingan pertama ada Wolffers yang kalah 1-3 atas tamunya Liverpool. Satu gol Wolffers dicetak oleh Wang Hichan di menit ke-7, sementara tiga gol Liverpool dicetak oleh Cody Gakbo di menit ke-55, Andre Robertson pada menit ke-85, dan omen gol dari Hugo Bueno di akhir babak ke-2. Fulham berhasil mengalahkan Luton dengan skor tipis 1-0. Satu gol Fulham dicetak oleh Carlos Vinicius di menit ke-65. Tottenham Hotspur menang dengan skor 2-1 atas Seville United. Dua gol Tottenham dicetak oleh Rikard Sisson dan Dejan Kulusevski pada akhir babak ke-2, sementara satu gol Seville dicetak oleh Gustavo Hammer pada menit ke-73. West Ham United kalah 1-3 dari tamunya Manchester City. Satu gol West Ham dicetak oleh James Ward-Pross pada menit ke-36, sementara tiga gol City dicetak oleh Jeremy Doku di menit ke-46, Bernardo Siva di menit ke-76, dan Erling Haaland di menit ke-86. Manchester United kalah 1-3 dari tamunya Brighton. Satu gol Manchester United dicetak oleh Hannibal Meshbri di menit ke-73, dan gol Brighton dicetak oleh Dani Welbeck di menit ke-20, Pascal Grosz di menit ke-53, dan Joe Pedro di menit ke-71. Aston Villa menang 3-1 atas Crystal Palace. Tiga gol Aston Villa dicetak oleh John Duran di menit ke-87, Douglas Lewis dan Leon Bailey di akhir babak ke-2, sementara satu gol Palace dicetak oleh Oderson Edwards di menit ke-47. Newcastle United menang tipis 1-0 atas Brentford. Satu gol kemenangan Newcastle dicetak oleh Callum Wilson dari titik putih pada menit ke-64. Borne Mood bermain imbang 0-0 atas tamunya Chelsea. Everton kalah dari tamunya Arsenal dengan skor tipis 0-1. Satu gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Leandro Torsat di menit ke-69. Dan inilah kelas men sementara Premier League musim 2023-2024. Manchester City masih memimpin dengan 15 poin. Disusul Tottenham Hotspur dan Liverpool masing-masing dengan 13 poin. Sementara di peringkat 4 ada Brighton dengan 12 poin. Dan di zona degradasi ada Everton dengan 1 poin. Brunley dan Luton masih belum meraih poin. Dan berikut daftar top skor dan top asis sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Erling Haaland memimpin dengan 7 gol. Disusul Brian Beumo, Evan Ferguson dan Orson Edward dengan masing-masing 4 gol. Sementara di top asis ada Mohamed Salah dan Pedro Neto masing-masing dengan 4 asis. Dan jadwal selanjutnya antara Nottingham Forest dan Brunley akan dikelar pada Selasa 19 September 2023 pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.